Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Sukatani Bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala eh sahabat Sukatani hari ini tepatnya 21 hari setelah kita melakukan penanaman padi situ lupa gendit ini dia ini anakannya sudah mulai banyak Alhamdulillah jadi pada umur 15 hari saya melakukan pemupukan saya campurkan antara pupuk NPK kemudian herbicida dan terakhir insektisida tapi yang sistemik saya campurkan itu karbopuran Alhamdulillah pertumbuhannya lumayan baik dan bagus hasilnya Nah untuk kesempatan kali ini sesuai janji saya pada video sebelumnya kita akan melakukan pengendalian amat dan tentunya akan kita usahakan juga memberikan hormon dan pungisida yang nantinya mudah-mudahan bisa memaksimalkan tanaman padi kita Oke sekarang ini pukul 5.30 nah jadi saya tadi dari rumah itu berangkat pukul 5 setelah sholat sabu jadi untuk sahabat Sukatani kalau misalkan kita akan melakukan pengendalian amat usahakan pagi-pagi kita sudah berada di lahan atau sekitanya ya kalau misalkan kita ingin melakukan sore ya sekitar pukul 16 nah jadi saya tadi dari rumah berangkat itu pukul 5 saya sudah juga sudah melakukan penyeprayan di sebagian tempat tadi sekarang sudah pukul 5.30 lah 30 untuk obat yang akan saya gunakan ini yang pertama tentunya abomectin oke sahabat Sukatani jangan melihat labelnya ya ini abomectin yang kurang jelas ya ini kemudian akan kita tambahkan juga ini wauksin hormon pertumbuhan dan bungisida ini mereknya natipo ya ini produk bayar jadi lumayan agak mahal ini Rp60.000 disini kemudian yang terakhir jangan lupa untuk tambahkan perkat ya nanti hasil penyeprayan kita juga maksimal seperti biasa ini sudah saya isi tingkinya juga udah saya isi setengahnya ya kita masukkan satu persatu oke pertama kita masukkan ini dulu ini fungisida kita masukkan lebih awal karena proses pelarutannya ini agak lama bentuknya ini geranul-geranul kecil seperti itu kita masukkan satu sendok saja saya kira sudah cukup kita aduk kemudian kita tambahkan ini hormon auksin kandungannya endoacetic acid 5% ini komposisinya 2 gram jadi satu saset ini bisa untuk satu tangki ini tertulis 1-2 gram per tangki 14 liter kebetulan tangki saya ini kapasitasnya 16 liter jadi kita masukkan semuanya saja nah ini abomectin ini saya gunakan untuk mengendalikan ulat ya ini gunakan 25 ml saja selamat menikmati kita aduk lagi aduk terus biar rata soalnya kita menggunakan fungisidanya yang bentuknya granul ini agak lama proses larutannya jadi kita harus sering mengaduknya biar tercampur dengan rata yang terakhir jangan lupa sobat sekretani untuk mencampurkan perkat karena sekarang ini cuacanya belum pas nih ya jadi masih ekstrim padang ini kalau panas panas tapi tiba-tiba ada krimis jadi kita antisipasi saja dengan menggunakan ini perhatian kita cukup menggunakan satu tutup setengahnya kita aduk lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke larutannya sudah siap tinggal kita masukkan ke dalam tangki nah ini dia tangkinya oke selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya, spraynya sudah kita kocok-kocok sekarang kita tinggal melakukan penyepraian seperti biasa saya ingatkan kembali sahabat sobat tani agar senantiasa membudayakan untuk menjaga keamanan diri saat melakukan penyepraian terutama masker oke sahabat sobat tani, jangan kemana-mana tetap saksikan terus channel sobat tani jangan lupa untuk like subscribe dan komen sambil menunggu saya untuk melakukan penyepraian terlebih dahulu selamat menikmati 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 disini dulu untuk mengendalikan sama ulat dan memaksimalkan anakan padi kita jadi yang kita andalkan itu ini wauksin bahan aktifnya indol asetik asid dan abamektin tentunya dengan ditunjang dengan pengupukan yang baik dan sesuai dengan anjuran serta sesuai dengan kondisi lahan kita ini kita harapkan nanti pertumbuhan atau anakannya akan maksimal oke sahabat cukat tani mungkin itu saja untuk pertemuan atau ulasan video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan komen berikan saya pengetahuan yang lebih dan berikan juga saya ilmu yang belum saya ketahui dari pengalaman sahabat cukat tani semuanya terima kasih telah menyaksikan channel cukat tani salam hangat dari saya saya dari majalengka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati